Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri, membenarkan pertemuannya dengan ex-menteri pertanian, Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis, sebagaimana foto yang beredar viral di media sosial. Pengakuan ini disampaikan Firly dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10 WIB hingga pukul 19.30 WIB hari ini, selasa 24 Oktober 2023. Firly membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian, sekira bulan Maret 2022, kata di Reskrim Suspolda Metro Jayam Kombes Pol Ades Afri Simanjuntak di Bareskrim Polri, selasa. Kendati begitu, ia tidak memerinci lebih lanjut karena pertemuan tersebut merupakan materi penyidikan yang tengah diusutin penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Diketahui dalam perkara ini, penyidik menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU Tipikor Joe, pasal 65 KHP. Ade menyampaikan, sejauh ini tim gabungan terus melakukan tugas penyidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana. Bukti-bukti tersebut dibutuhkan sebelum penyidik meyakini dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik, kata dia, akan menjunjung transparansi dan profesionalisme. Firli pun masih dianggap bertindak kooperatif karena telah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan ini telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober 2023. Penyidik menggunakan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU Tipikor Joe, pasal 65 KHP. Sebelum diputuskan diperiksa di Bareskrim Polri, Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu sedianya akan diperiksa di Subdit Tipikor di Treskrim Sus, Gedung Promoter Polda Metro Jaya Lantai 21. Namun, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Dirtipit Kor Bareskrim Polri dan di Reskrim Sus Polda Metro Jaya agar pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri menindaklanjuti permintaan tersebut. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Dirtipit Kor Bareskrim Polri untuk melaksanakan pemeriksaan maupun permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Firly Bahuri. Adapun kedatangan maupun kepulangan Firly dari Bareskrim Polri tidak terpantau oleh awak media. Namun, mobil yang diduga ditumpangi Firly dengan nomor polisi B1990 RFP telah terparkir di depan gedung rupa tama Mabes Polri sekitar pukul 10 WIB hingga malam hari. Kepala Biro Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan sebelumnya menyatakan, tidak ada perlakuan khusus bagi Firly dalam pemeriksaan. Dia menyampaikan, Bareskrim Polri hanya memberi fasilitas ruang pemeriksaan. Diketahui, Firly meminta lokasi pemeriksaan dilakukan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Enggak ada perlakuan khusus. Yang perlu dicatat bahwa Bareskrim dalam hal ini Direkturat Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan fasilitas ruang pemeriksaan atas permintaan penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya, kata Ahmad Ramadan kepada wartawan selasa 24 Oktober 2023.